Hai hasil dari rekaman soundcat V8 plus yang dikolaborasi dengan audacity ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan siang hari ini mau berbagi ya ah ini soundcat V8 plus ini saya kolaborasikan dengan audacity ya untuk rekod untuk merekam tentunya ya biar rekaman hasil lebih bagus lagi kita menggunakan soundcat ini Oke pertama kali tentunya kita Nyalakan PC nya terus Nyalakan di bagian soundcat nya untuk penginstalan kita ambil dari sini ya kita ambil ada tulisan komputer nah disini ini pakai kabel data ya sekali lagi untuk yang konektor micro USB ke USB 20 ya itu pakai kabel data jadi bukan kabel cest ya terus ditancapkan otomatis disini drivernya akan install sendiri ya yang pasti driver harus sudah terinstal biasanya kalau udah ini on kita tancapkan langsung disini otomatis driver akan terinstal Oke langkah berikutnya setelah driver terinstal kita buka dulu program ya audacity Oke biar kelihatan Oke ya program audacity udah terbuka kita cek disini ada tulisan klik monitor ya kita pastikan kita pastikan nanti biar ada sinyal kelihatan dan untuk bagian settingan ini sebentar kok kurang jelas ya oke nah disini untuk MME ini bagian atas ya saya gunakan dan nah disini merekam semuanya ini bila sudah terinstal untuk soundcat nya ini ada pilihan menu baru ya disini ada mikrophone USB 2.0 nah ini untuk pengambilan audio nanti pakai ini ya biar adek hasilnya lebih bagus dan bisa stereo ya lebih maknyus lagi oke setelah kita klik kita pilih yang microphone USB ini pastikan ini kita pilih yang stereo ya bukan yang mono yang stereo 2 stereo Oke ini untuk settingannya udah jadi sekarang untuk pengambilan input nah disini ini jangan diotak dulu biarkan aja dulu Oke sudah kelihatan ya Nah bagian komputer yang komputer tadi kan masuk ke disini ya di programnya audacity di USB 2.0 dan untuk ini yang pakai handset ya yang kabel merah ini untuk handset monitor dan untuk ini yang mic untuk micnya kalau dipakai kalau dari pakai enggak apa-apa intinya kita mengambil di input komputer yang double charge itu fungsinya dan juga bukan di live satu atau live dua ya tapi di instrumen nah kabel instrumen ini yang ini ini yang menuju sumber suara ya juga sumber input mungkin dari mixer atau dari audio lainlah pokoknya sumber inputnya dari ngambilnya dari sini ya jangan yang live-live itu terlalu over dan Hai gimana ya menurut saya kurang oke ya saya bandingkan disini oke jadi ini untuk rekam untuk merekam pengambilannya dari sini ya itu bisa dicolokkan ke mixer bagian rekod atau bagian monitor mungkin tergantung selera biasanya ya rekod untuk rekod kalau jenis musik banyak ya kita ambil dari sini untuk pengambilan audio ini kuncinya cuman ini ya di sini ini suaranya bisa lebih bagus hasil rekaman stereo dan coba kita untuk isikan input ya untuk kontrol sekarang saya contohkan ini sudah saya inputkan musik misalnya ya sudah saya inputkan musik tentunya bagian yang sini bagian kontrol di mixer untuk audio ini di musik ini ya di bagian musik ini sebagai kontrol input nah ini kontrol input dari rekaman kontrol input dari rekaman dan ini untuk monitor handset ya ini nggak usah di otak intinya kita mengambil audio dari luar ya dari sini dari musik sini oke kita sesuaikan sambil mengamati tentunya ya di bagian display bila ada sinyal tentunya audacity di sini akan menunjukkan klip display ya nah bisa dilihat jangan terlalu over kalau pengambilan rekaman ya pastikan jangan menyentuh merah kalau merah harus kembali disini nah itu bisa dilihat ya merah harus sampai paling enggak kuning hijau ya kalau merah harus hilang kembali biar enggak over berarti ini sudah siap digunakan siap digunakan dan bisa kita tes hasilnya ya kalaupun kita klik untuk rekod coba kita akan rekam dan kita lihat hasilnya kita lihat aja grafiknya bisa dilihat ya enggak terlalu kecil enggak terlalu besar ya udah mending ini udah oke menurut saya ini apakah bener udah oke kita akan tes dulu ya kita akan tes hasilnya gimana oke coba saya akan rekod langsung hasil dari rekaman soundcat P8 plus yang dikolaborasi dengan audacity ini ini mic bawaan ya ini mic bawaan hasilnya seperti ini ya ya udah lumayan dah dilihat dari grafik udah oke sekarang kita akan ngambil yang dari input musik input musik tadi dikontrol oleh musik ya oke sekarang kita coba di input musiknya ya input musik oke langsung oke cukup mantap ya suara bisa dilihat ya suara cukup cernih ini cukup cernih sekali dan menurut saya juga lumayan ya udah lumayan bagus dilihat dari grafik dan juga di monitor untuk level itu merah harus kembali ya drop langsung jadi enggak sampai over ini untuk hasil insyaallah sudah bagus ya ini hasilnya sudah bagus oke sebagai contoh tadi dan tentunya kita akan simpan ke bentuk format mp3 ya mp3 oke setelah selesai ya misalnya ini sebagai contoh aja untuk acara live nya udah musiknya udah saya kita akan tekan tombol stop disini ya stop oke bisa dilihat ya hasilnya tadi itu hasil rekaman yang menggunakan sound cat V8 plus juga audacity ya hasil rekamannya cukup oke ya hasil rekaman cukup bagus cukup oke lah ya oke cukup mantap suara ini dari bawaannya juga lumayan untuk input audio wah joss cukup masuk sekali menurut saya itu ya begitu rekan-rekan semuanya jangan lupa jangan lupa subscribe like comment yang belum subscribe ditunggu subscribe nya terimakasih buat like nya share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman terimakasih Februari sama 께 juga dan seaweed chanel 3 4 5 6 9 Terima kasih.